Selanjutnya di video ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara menjelangkan komponen servis lewat Command Prom. Nah, untuk menjelangkan komponen servis ini lewat Command Prom, di sini ya, pada Command Prom, ketik perintah DCO, kemudian M, lalu C, kemudian N, F, lalu G. DCO, M, C, N, F, G. Ya, perintah ini untuk menjelangkan tools bawaan Windows, yaitu komponen servis. Nah, setelah itu, tekan tombol enter di keyboard, dan akan terbuka komponen servis atau tools bawaan dari Windows. Atau, kita bisa jelangkan lewat kotak dialog run, ya, sama yang kita lakukan di video sebelumnya. Pada keyboard, tekan dan tahan tombol logo Windows, lalu tekan tombol R pada keyboard. Nah, pada kotak run ini, di sini teman-teman bisa ketik perintah yang sama, ya, yang sama kita lakukan pada Command Prom, yaitu DC, lalu O, kemudian M, kemudian C, N, F, G. Setelah itu, klik tombol OK. Dan akan terbuka tools bawaan dari Windows, yaitu komponen servis. Yang sama halnya ketika kita melakukan perintah ini lewat Command Prom. Nah, sekali lagi, untuk fungsi dan cara penggunaan dari tools ini, ya, ini belum saya bahas di video kali ini. Karena ini nanti akan saya buatkan playlist khusus yang membahas tentang tools bawaan dari Windows. Baik, begitu mungkin tentang bagaimana cara menjalankan komponen servis lewat Command Prom. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.